Intro Baik teman-teman, selamat pagi mohon maaf saya tidak bisa membawakan secara sinkronos karena kendala internet jadi saya rekam materi kita yang week ke-12 ini ya yang tentang implicit intent baik, saya akan mulai dengan pembahasan kita yang pertama sebelum kita masuk ke tutorial saya akan ceritakan dulu beberapa teorinya jadi apa itu intent dan kenapa kita belajar lagi ya di pertemuan sebelumnya kita mempelajari intent yang sifatnya eksplisit yang intent yang dipakai untuk membuka aplikasi atau aktiviti lain nah sebenarnya apa sih definisi intent intent merupakan messaging object objek yang dilempar ke sistem operasi agar sistem operasi membuka, menjalankan aplikasi lain aktiviti di aplikasi lain contoh yang intent adalah anda punya aktiviti lain anda buka anda membuka web browser dan menuju URL tertentu mengakses kamera jadi aplikasi anda mengakses kamera lalu selfie kemudian hasilnya dikembalikan lagi untuk diolah kayak Instagram seperti itu anda dari aplikasi anda bisa buka Google Calendar dan membuat appointment secara otomatis itu contoh-contoh intent kemudian explicit intent dan implicit intent perbedaannya adalah kalau explicit kita tahu apa aplikasi aktiviti yang akan kita buka kita tahu apa tujuannya gitu ya contohnya sponsor quiz kita tahu mau buka aktiviti yang apa gitu ya namanya explicit intent sedangkan implicit intent kita membebaskan OS untuk menjalankan aplikasi asalkan kita provide dengan informasi yang spesifik yang yang baik ya yang tertentu supaya OS bisa memfilter aplikasi-aplikasi apa yang bisa menghandle permintaan anda ya jadi sebenarnya implicit intent kita punya sebuah request kita serahkan ke OS agar OS bisa menghandle permintaan kita oke nah ini secara garis besar seperti ini kalau kit modelnya explicit aktivitnya langsung terbuka that's it tapi kalau implicit maka akan muncul semacam ini namanya scene chooser app chooser yang disiapkan oleh OS agar anda bisa memilih app mana yang mau anda pakai untuk membuka permintaan anda menjalankan request anda ya jadi kurang lebih seperti ini diagramnya oke jadi aktiviti A start activity intentnya di handle oleh OS OSnya menampilkan scene chooser anda pilih mau buka pakai apa oke kemudian di jalankan setelah dipilih OS akan menjalankan aplikasi tersebut dan mengakses activity yang bisa menghandle permintaan anda oke baik ini akan saya present dulu aja nah contoh program explicit intent adalah seperti yang anda lihat disini jadi ada bagian yang ini disebut komponen name ini kalau explicit kita tuliskan nama activity activity yang kita tuju that's it tapi kalau implicit bagian yang ini biasanya dikosongin kemudian kita bisa nambahkan put extra di dalam intent ya yang pasangan antara konstanta string dengan value-nya key value key value seperti itu untuk menyimpan atau menginjekkan data ke dalam intent kita tujuannya agar bisa dibaca oleh activity tujuan implicit intent kalau dilihat tidak perlu menuliskan apapun disini ya kosongan gitu ya biarkan OS yang menentukan kemudian kita bisa tetap bisa menempatkan extra dan action nah action ini yang yang perlu perlu ditambahkan gitu ya misalkan action send disini action send itu adalah action generic ada banyak action generic yang lain misalkan action send action view action pick dan seterusnya action send ini dipakai agar bisa dibaca oleh aplikasi lain bahwa Anda berminat untuk mengirimkan sesuatu men-sending sesuatu bisa gambar atau kedar teks biasa ya kita biasanya pakai action generic action send tapi bisa juga actionnya action view dimana Anda hanya ingin lihat informasi saja contoh saya punya apa namanya tombol gitu ya tombolnya nih kalau saya pencet kepinginnya buka google maps kemudian nampilkan peta di marker yang kita inginkan disitu kita bisa pakai action view ya untuk menyuruh google map untuk menyuruh OS untuk mengakses request kita dan harapannya google map yang bisa menghandle permintaan kita itu action view ada banyak action-action lain nanti Anda Anda pelajari ketika menggunakan action tersebut kemudian tentang intent extra intent bisa diberi data diinject data ke dalamnya agar bisa dipahami oleh aplikasi yang kita tuju nah masalahnya kalau di explicit kemarin kita bikin intent extra itu menggunakan konstanta yang buatan kita sendiri jadi kita bikin konstanta yang unik yang berupa string dan kita sendiri yang bikin namanya kita sendiri yang ditentukan masalahnya kalau implicit Anda tidak bisa melakukan itu karena bisa jadi nanti dua aplikasi dua belah pihak ini tidak saling memahami jadi kita harus bikin konstanta yang sama-sama dipahami diketahui oleh semua aplikasi agar data Anda bisa dibaca oleh aplikasi yang dituju ya demikian juga sebaliknya data yang dikirimkan oleh aplikasi yang dituju bisa dipahami oleh aplikasi Anda nah Android menyediakan berbagai macam intent extra bawaan yang bisa Anda pakai contohnya extra text yang bisa dipakai atau bisa dibaca oleh aplikasi messaging kayak SMS Google Hangout dan seterusnya oke kita lihat contoh disini lagi kalau Anda lihat ada intent extra ini adalah contoh extra text bawaan dari Android ya dengan diharapkan extra text ini konstanta ini bisa dibaca oleh tujuan oleh aplikasi tujuan oke kemudian kita bisa menyematkan intent type intent type ya atau tipe data yang kita bisa kita kirimkan disini kita tulis text plane artinya data yang kita kirimkan modalnya wujudnya adalah text plane tapi sekali lagi teman-teman intent type ini tergantung dari apa ya tergantung dari target aplikasi yang Anda ingin buka ya jadi kalau di aplikasi yang Anda juju itu mintanya text plane kita sanggupi dengan tulis text plane nah ini gimana sih cara cari taunya nah nanti abis slide ini saya kasih tau oke nah bagian yang bawahnya adalah null checking dipakai untuk mengecek apakah apa namanya pencegah terjadinya error apakah ada aplikasi yang bisa handle atau tidak jadi kalau pakai ini maka OS akan ngecek dulu adakah aplikasi yang bisa handle permintaan Anda jika tidak ada maka do nothing begitu ya tapi jika ada maka kita lakukan start activity seperti itu tapi teman-teman setelah saya baca-baca kemarin ternyata ini sudah tidak perlu dipakai lagi jangan dipakai lagi ada berbagai alasan nanti Anda baca sendiri nah terus penggantinya kalau tidak pakai send intent result activity penggantinya Anda bisa pakai try and catch biasa try, catch ya seperti pada umumnya jadi start activity Anda likupi dengan try and catch supaya tidak terjadi error yang berujung program Anda crash oke nah kemudian Anda bertanya loh gimana saya cara taunya intent apa yang saya pakai tipenya apa yang saya pakai kemudian apa namanya ekstranya apa saja nah jangan khawatir teman-teman Android punya website yang ini yang menyajikan informasi common intent ini adalah informasi common intent artinya intent-intent yang sering kali dipakai oleh programmer developer jadi ini sebelah kanan Anda bisa lihat ada intent untuk create alarm kalender kamera dan seterusnya bikin kontak kirim email dan seterusnya ini adalah intent-intent yang yang apa namanya yang sering dipakai nah Anda bisa konsultasi ke salah satu intent ini ya misalkan create alarm itu gimana sih nanti ada informasinya contoh ya untuk create alarm Anda perlu action set alarm tidak perlu yuri dan ekstranya adalah extra hour jam berapa Anda mau set alarmnya menitnya berapa menit beberapa pesannya apa dan seterusnya dan seterusnya dan ada programnya contoh programnya Anda tinggal lihat dan dipakai seperti itu nah balik lagi ke slide di slide juga sama teman-teman di sini juga ditunjukkan untuk bikin notes sederhana action create note ya memnya adalah plain text type ekstranya adalah ekstra name dan seterusnya oke itu juga contohnya jadi silakan berkonsultasi atau lihat refer ke dokumentasi di google developer android di situ ada penjelasan yang cukup jelas yang cukup lengkap mengenai bagaimana cara menggunakan intent-intent yang common baik kita lanjutkan dengan tutorial yang pertama yang ini membuat intent implicit yang action send ini ya gunanya untuk mengirimkan data ke aplikasi yang kita inginkan kita harapkan nah pertama-tama kita buat project dulu wiki ke-12 saya kasih nama seperti itu kemudian setelah selesai project yang kita buat kita tambahkan vektor asset klik kanan pada address throwable vektor asset kemudian anda pilih person icon dan tambahkan sebagai throwable jika sukses anda akan mendapatkan ini ya sebuah vektor asset gambar orang ini ya baseline person 24 xml di dalam throwable anda kemudian kita perlu menyematkan ini ya kita mau bikin aplikasi menggunakan material design jadi anda copy ini gradle implementationsnya di bagian build.gradle.com di bawah sini anda tekan ctrl v material 121 lalu jangan lupa tekan sync now oke tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai nah sudah selesai ya build successful saya minimas lagi nah berikutnya adalah kita merubah default themes yang kita pakai di dalam style xml value style xml kemudian app compactnya anda ganti menjadi material komponen ya material komponen agar kita bisa menggunakan komponen-komponen khasnya material design oke ya saya lanjutkan kembali teman-teman nah kita mau bikin layout semacam ini jadi ada dua buah text box ada sebuah tombol button langsung aja ya kita sudah punya satu layout activity main xml saya akan zoom in kita hapus hello word nya langsung aja anda tambahkan text input layout ini adalah edit text ala material design ya oke anda bisa lihat cantelkan atas cantelkan kiri cantelkan kanan dan kita kasih jarak ya kita kasih jarak misalkan 24 ini kenapa tidak bisa ini harus manual oke ya agak nyantol emang oke kita kasih jarak 24 kita kasih jarak juga 24 nah semacam ini kemudian kita mau rename ya rename yang ini supaya bisa dibaca lewat program ingat text input itu punya dua komponen teman-teman wrappernya dia sama edit text biasa nah text input edit text biasa ini kita rename menjadi txt apa itu hp ya dxt hp hp oke sudah kemudian yang bagian atas ini juga perlu diberi id karena kita mau akses lewat program nantinya kita kasih nama atau kasih text input layout hp nah seperti itu text input layout hp selanjutnya kita mau kasih icon kecil di kanan ujung kanan dari text input layout ini pakai icon person tadi yang kita sudah buat carilah property icon ingat anda harus klik dulu text input layoutnya carilah property nicon drawable nicon drawable lalu anda pilih gambar ini ya person ini tadi kemudian nicon mode nya anda ganti jadi custom supaya dia nongol di layar kalau perlu anda bisa mengganti warnanya menjadi warna yang anda inginkan ya seperti ini oke saya rasa beres untuk yang oh ya belum belum beres ya ini hint nya belum diganti teman-teman hint nya saya ganti dulu oh yang disini hint nya saya ganti menjadi phone number ya phone number oke lakukan hal yang sama anda drag and drop text input layout yang kedua canrolkan di bawahnya kasih jarak teman-teman 8 kali 8 24 margin nya 24 margin kiri kanan dan sepertinya harus match constraint ya seperti itu dan disini kita lihat kita ganti edit text nya menjadi txt message right hint nya juga diganti menjadi message oke macam itu oke sudah beres ya terakhir kita tambahkan sebuah button button nya cantolkan ke kanan cantolkan di bawah kasih jarak 24 margin ke kanan oke button nya kita kasih nama btn send semacam ini ya jadi button send oke yang akan kita lakukan adalah kita nuliskan pesan phone number nya gak usah disini dulu kita nuliskan pesan blablabla lalu tekan send kita serahkan ke sistem operasi mau dibuka pakai apa terserah kita gak peduli gitu ya mau dibuka pakai gmail mau dibuka pakai sms juga silahkan ya nah programnya kita buat sekarang teman-teman langsung aja di bagian on create anda ketik button send ya ketika saya menekan enter akan muncul import yang coding x android synthetic main supaya kita bisa mengakses UI nya secara light secara langsung seperti ini set on click listener oke kemudian bikin intent seperti biasanya false and intent sama dengan intent karena ini implicit kosongin aja tidak perlu diberi destination nya tidak perlu diberi ditulis activity tujuannya kosongin kemudian kita mau menyematkan action nya set action oke action nya adalah intent dot action lihat ya anda lihat sendiri action nya banyak banget teman-teman ini action default nya bawaannya si android nya anda bisa pakai yang manapun terserah anda harus konsultasi ke developer web nya supaya bisa tahu pakai action manapun nah anda bisa menggunakan cara java menggunakan set action seperti ini atau anda bisa ganti menggunakan property access syntax dot action sama dengan ini juga boleh kemudian kita mau ngasih ekstra data tambahan set intent dot put extra ingat ada dua parameter di dalamnya yakni konstanta yang biasanya kita buat sendiri secara unik bentuknya string yang kedua adalah value nya apa gitu ya value nya apa nah seperti saya katakan sebelumnya kita gak boleh bikin sendiri kita harus pakai ekstra-ekstra yang dipahami oleh aplikasi tujuan untungnya android punya berbagai macam ekstra nah itu banyak sekali ekstranya dan saya mau pakai ekstra text karena seharapannya saya kepingin text saya bisa di handle oleh aplikasi lain yang bisa sama-sama membaca ekstra text nah tulisan apa yang mau dikirimkan tentu saja kita akan mengambil apapun yang tertulis di dalam txt message disini kita ketik txt message dot text dot to string oke kita ambil pesan apapun yang dituliskan disana kemudian kita sematkan informasi tambahan berbuat apa namanya type nya type nya adalah text biasa ya text plain biasa oke nah ada bagian yang penting disini teman-teman yakni false share intent ya false share intent false share intent ini kita mau meminta si sistem operasi untuk nampilkan berbagai matang aplikasi yang bisa menghandle permintaan kita ini dan sistem operasi akan membuatkan untuk anda ya jadi menggunakan share intent intent sama dengan intent dot create chooser ini dinamakan dengan scene chooser atau app chooser oke kemudian send intent nya kita masukkan sebagai parameter pertama kemudian ini adalah text yang muncul di atas app chooser nya bisa di custom teman-teman send my text kemudian kita akan start activity secara normal start activity share intent seperti ini oke nah sekarang saya akan coba tes langsung ya kita mau lihat oh ya ini sekedar satu extra yang disematkan ya teman-teman tapi sebenarnya kalau anda mau anda bisa nambahkan extra-extra yang lain kayak extra email extra cc extra pcc dan sebagainya extra subject ya silahkan oke baik teman-teman ini adalah hasilnya jadi saya coba di emulator kalau mau hasilnya lebih bagus anda bisa mencobanya di smartphone anda ya jangan di emulator tapi di smartphone supaya app nya yang tampil lebih banyak gitu ya jadi saya ketikan sesuatu disini kemudian saya tekan tombol send tanpa mengisi nomor telepon maka OS akan menampilkan berbagai macam pilihan aplikasi yang bisa menghandle permintaan anda disini hanya terbatas gmail sms dan google drive tapi kalau anda pakai smartphone anda sendiri maka macam-macam nanti munculnya ya baik kita lanjutkan lagi oke bagaimana caranya nge-send ke whatsapp ya spesifik ke whatsapp jadi kalau anda buka di link tersebut anda bisa mengintegrasikan whatsapp ke dalam app anda dengan menambahkan special package ya jadi kita merujuk langsung ke aktiviti tertentu ya aktiviti tertentu yakni com whatsapp jika whatsappnya tidak terinstall di smartphone usernya maka muncullah alternatif yang lain ya aplikasi lain ya jadi anda bisa menambahkan ini dimana ya di dalam program anda ya di somewhere here misalkan send item send intent .package com whatsapp ya com.whatsapp seperti ini oh jangan pakai set package set package ya seperti ini jadi anda silahkan coba di smartphone anda dan amati hasilnya kemudian kita lanjutkan ke tutorial yang berikutnya yakni expect result ya jadi disini ceritanya kita mau mengirim implicit intent ke suatu aplikasi dan kita mengharapkan data kembali ya kita mengharapkan sesuatu yang kembali ke aplikasi kita ya jadi selain menggunakan start activity ada alternatif lain untuk untuk tutorial ini yakni menggunakan start activity for result ya perbedaannya terletak pada behavior ya jadi kalau start activity biasa sekedar memanggil aplikasi yang lain tapi kalau start activity for result kita setelah aplikasinya dipanggil aplikasinya melakukan sesuatu aplikasi tersebut mengirimkan data kembali kepada activity kita sehingga kita bisa handle sebagai contoh ya intent access camera dimana anda selfie lalu selfie-nya anda terima lagi untuk diolah gambarnya ya hal yang sama juga berlaku untuk explicit intent jadi anda bisa menggunakan teknik ini untuk explicit intent nanti ada caranya atau ada tutorialnya oke jadi kita disini akan membuat tombol icon person yang ada di dalam phone number itu kalau di klik OS akan menjalankan phone contact ya contact number anda apa namanya aplikasi contact di smartphone anda kemudian kita memilih salah satu contact yang ada kemudian hasilnya nomor telepon yang kita pilih akan muncul di phone number kita jadi anda bisa mengikuti tutorial yang ada di link ini untuk big contact kurang lebih sama jadi secara diagram secara digambarkan nanti modelnya seperti ini activity kita activity A akan mengirimkan start activity for result memang di start activity for result yang dikirimkan adalah kita akan menambahkan constant key atau request code ini adalah kode konstanta yang unik yang berupa integer kita kasih request code ke dalam activity B activity phone contact aplikasi phone contact yang ada activitynya nah activity phone contact ini kemudian akan mengembalikan datanya ada tiga data yang dikembalikan yakni result code apakah sukses atau tidak oke atau error request code yakni sama dengan yang kalian kirim jadi kalau kalian kirimkan angka kode 1 ke sana maka dia akan kembalikan request code nya juga kode 1 kemudian mengirimkan data tambahan di dalamnya yaitu phone number dan yang pasti memanggil finish agar activity B nya ini ditutup di destroy oke nah kita akan membuat request code ya jadi untuk bekerja menggunakan start activity for result maka kita perlu yang namanya request code ya untuk melakukan untuk proses identifikasi apa namanya activity yang kita inginkan request select contact disini anda silakan tambahkan di main activity di disini ya fault request select contact sama dengan 1 jadi ini bebas penamanya serta nomor integer yang ditampilkan disini juga bebas ya kemudian kita akan membuat agar apabila tombol atau icon phone icon person yang ada di phone number ini di klik maka muncul phone contact kita begitu ya kita akan buat disana nah teman-teman ini bukan button ya tapi dia bisa punya listener jika dirinya di klik ya namanya set and icon on click listener jadi anda bisa tambahkan di dalam on create anda tx input layout hp dot set and icon on click listener disini kita buat intent yang kosongan karena implisit kemudian kita kasih action intent dot action nah actionnya adalah action pick karena kalau anda baca di dokumentasi yang lagi saya kasih phone contact perlu action pick untuk menghandle request anda untuk menambil data dari phone kemudian intent type ini agak kompleks karena intent type tidak sekedar string biasa tetapi menggunakan ini ya menggunakan konstanta content type yang sudah disediakan sekali lagi ini saya dapatkan dari dokumentasi ini tidak perlu dihafal teman-teman tapi anda tinggal melihat dokumentasi dan di copy paste kesini dot phone dot content type nah biasanya kita lakukan start activity biasa seperti ini tapi kita sekarang pakai start activity for result pertama anda tuliskan intentnya kedua adalah request code yang dikirimkan which is ini request select contact saya tuliskan disini kemudian oke kemudian di data parameter ketiga yang selesai jadi ini ya text input layout php dia akan membuka phone activity lalu kita tinggal memilih kalau di dokumentasinya anda bisa memilih action pick action view action edit action insert ini berbagai macam alternatif action yang bisa dilakukan terhadap program phone contact oke main type yang ada disini intent type nya ini kita menggunakan content type yang lebih general sehingga bisa mengambil tidak hanya nomor telepon tetapi yang lainnya nama tanggal akhir dan sebagainya oke nah yang barusan kita lakukan adalah prosesnya seperti ini jadi kita punya main activity activity di week 12 app kita kita panggil start activity for result kita kirimkan kode kita request select contact yang integer 1 tadi nanti ini akan ditangkap oleh phone contact app anda di activity tujuan oke nah harusnya kita bisa memilih contact di activity tujuan dan dia ngerti kalau anda memilih contact kemudian setelah pilih satu contact maka activity nya atau activity tujuan itu akan ditutup finish kemudian hasilnya akan dilempar kembali ke activity anda dengan kata lain anda harus punya cara untuk menangkap hasil kembaliannya ya anda harus dapat membaca hasil kembalian dari aplikasi contact maka caranya adalah kita meng-overwrite on activity result jadi mungkin saya tulis di atasnya on grid anda ketik on activity result ya on activity result disini ada tiga data yang ditangkap request code which is sama seperti ini maksud saya adalah request code ini adalah integer dimana nanti kita bisa cek dengan request code punya kita apakah sama result code ini integer yes no sukses atau tidak dan datanya ini data tambahan yang disematkan ke dalam extra intentnya oke nah pertama-tama kita cek dulu result code nya harus result ok kemudian berikutnya kita cek identifier request code nya apakah sama dengan request select contact jadi di disini saya hapus oke saya hapus saya ketik if result code oke sebentar supernya saya biarkan lalu if result code sama dengan sama dengan activity dot result ok ada result cancel result error dan sebagainya maka kita cek lagi if request code harus sama dengan request select contact ya ada pekerjaan kedua disini jika iya maka kita akan melakukan proses membaca data yang ada di dalam parameter ini oke jadi fault contact yuri sama dengan data dot data karena bisa 0 kita kasih tanya-tanya disana oke nah read contact ini mirip kalau kita membaca menggunakan cursornya SQLite walaupun anda belum belajar SQLite tapi prinsipnya sama seperti kursor-kursor pada database yang lain dimana ada semacam penunjuk pointer yang merujuk pada suatu data kemudian kita bisa next penunjuk data selanjutnya dan selanjutnya sampai datanya di table itu habis kurang lebih prinsipnya sama seperti itu nah metode ini butuh field-field apa saja yang akan diambil misalkan suatu phone contact itu kan punya banyak data ada nama depan nama belakang email phone number bahkan office phone number ya dan seterusnya dan kita sekali ini cuma satu saja yang kita ambil yakni phone number ya phone number jadi field-nya cuma satu oke bagaimana programnya nah kita siapin field-field-nya ya kalau di contact ini diberi nama projection ya nama field-nya itu projection tapi ini sebenarnya kumpulan judul-judul field saja sebenarnya kumpulan judul-judul field saja cuman ada satu ya ini context contract.comondatakind.phone . nah anda bisa dapetin phone number ada foto juga ya oh sorry number doang number ya anda bisa dapetin address number dan seterusnya macam-macam nah kita siapin satu field saja tapi kalau anda mau nambah-nambah lagi anda tinggal kasih koma tambah-tambah gitu ya macam-macam contact yang mau diambil tapi berhubung saya cuma punya satu field ya sudah selesai kemudian kita siapin objek kursornya kursor sama dengan content resolver .query nah seperti saya katakan mirip kayak kita melakukan query ke dalam melakukan select ya tepatnya melakukan query select ke dalam database contact ya mirip cara kerjanya disini ada berbagai macam parameter ya parameter contact yuri koma kemudian field-fieldnya apa saja dan null null dan null nah seperti ini apa ini null 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 ini kita lihat setelah ini penjelasannya teman-teman sebentar ini contact yukinya kita kasih anda seru ya supaya gak null checking nah ya oke ini sempat saya bahas nah ini adalah penjelasan dari masing-masing parameternya jadi parameter pertama adalah contact yurinya yuri yang kontak yuri yang memapping terhadap nama tabel di dalam kontak anda jadi kurang lebih kayak from tabel name begitu ya projection ini adalah field-field yang mau anda pilih ya projectionnya cuma satu tadi phone number null yang ketiganya adalah where-nya bahkan anda bisa melakukan filter ya melakukan filter saya hanya mau ngambil orang-orang yang nama depannya buruk depannya A atau saya mau memilih kontak-kontak saya yang operatornya nomor handphonenya pakai indosat ya begitu ya kurang lebih begitu selection argument ya parameter berikutnya adalah untuk mereplace tanda tanya yang kalian tulis di dalam where ini ya mereplace tanda tanya yang tulis di dalam where ini bentuknya bisa re ini ya kemudian short order ya ini mengorder berdasarkan field yang mana ya anda bisa lakukan jadi intinya dengan ini anda bisa mengontrol bagaimana kontak-kontak itu ditampilkan di phone kontak anda sebelum anda melakukan pemilihan seperti itu tapi disini kita tidak lakukan ini semua ya di z0 nah kenapa ya ini saya bahas jadi lanjutnya adalah kita mulai baca nih oke pertama jika kursornya ada data bukan nul jika kursornya ada data dan ya kursornya bisa digerakkan ke data pertama ya jadi kalau misalkan ya teman-teman misalkan kebetulan ini kita hanya memilih satu nomor bisa dimungkinkan kita memilih lebih dari satu nomor ya kalau kita memilih lebih dari satu nomor maka menggunakan kursor kita bisa bergeser mengambil datanya satu persatu nomor pertama nomor kedua kontak ketiga kontak keempat kelima dan seterusnya nah disini kita bisa pakai for atau pakai while dimana cara memindahkan kursornya adalah menggunakan kursor dot nah kursor dot move to first dipakai untuk memindahkan ke data paling awal atau move begitu ya untuk berpindah ke data ke indeks tertentu atau move to next untuk berpindah ke data selanjutnya jadi disini kita pakai move to first jika tidak nul ini nanti menghasilkan nul kalau datanya habis atau tidak ditemukan tapi jika tidak nul dan kursornya sendiri secara objek juga tidak nul maka kita bisa membaca isinya jadi anda bisa baca menggunakan kursor dot get string nah ini diisi nama field yang kita sudah daftarkan di dalam projection oke nama field yang sudah kita daftarkan ke dalam projection karena lama kalau nulis panjang seperti itu ya kita tulis saja indeksnya indeks ke 0 toh kita cuma punya satu field ya pasti dia itu adalah indeks ke 0 kecuali kamu punya banyak field sehingga diurut saja dia itu indeks keberapa 0, 1, 2, atau 3 dan seterusnya setelah anda dapatkan simpan ke variable hp lalu tentu saja kita set up ke txt.hp .set text nomor hp seperti ini teman-teman oke nah sekarang saatnya kita akan men-testing men-coba kita akan play kita akan play ke emulator sebentar kalau anda menggunakan whatsapp yang tadi ya whatsapp yang tadi pastikan anda phone number nya menggunakan format yang ada plus nya plus 62 ya 8 bla 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 nah waktu ya agar itu bisa dibaca oleh whatsapp anda oke sekarang kita coba tapi kayaknya sebelum saya nyoba saya lupa bahwa emulator kita ini masih kosongan teman-teman jadi kita perlu nambahkan paling gak nambahkan satu kontek deh ya saya coba ngawur aja saya tambahkan satu kontek disini john kemudian phone nya oke save dulu nah save save kemudian saya oke saya akan tutup ini ya tutup balik ke sini nah saya akan coba klik icon phone nya disini maka os otomatis membuka phone kontek anda karena yang satu-satunya yang bisa menghandle permintaan kita yang action pick dengan tipenya phone itu biasanya cuman satu yakni phone kontek bawaannya android kita punya cuma satu kontek yakni john saya klik john nya maka phone konteknya finish nutup dia kembalikan data dan datanya kita tangkap kita display disini dan kita bisa bla 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 kemudian kita send begitu ya nah nanti tau siapa yang bisa menghandle ini no apps no apps can perform this action ya karena untuk mengirimkan ini ke dalam sms short message maka kita perlu nambahkan action-action yang lain menambahkan informasi yang lain ya nanti kita akan coba tapi yang pasti prinsipnya kita berhasil mendapatkan data dari phone kontek kita dan siap kita kirimkan oke nah secara diagram apa yang terjadi setelah anda mengirimkan request select contact maka phone contact activity ini kembalikan yang ditangkap oleh main activity kita mengembalikan request select contact yang pertama kemudian result code-nya adalah result oke dan datanya berupa phone number kenapa kok perlu request code ya coba anda bayangkan karena on activity result satu-satunya fungsi yang bisa menghandle semua request apapun itu maka kita perlu identifier yakni request code coba anda bayangkan activity anda yang main activity ini anda bisa menghandle tiga app ini menghandle tiga app ini antara lain phone kontek kamera app image gallery app maka kalau tidak dikasih request code bingung ya kita bingung ini dapat dari mana datanya intent datanya dari software apa aplikasi apa maka kita perlu membuat request code ya dimana nanti di program anda ini akan banyak sekali if-nya if request select contact di bawahnya ini mungkin ada else if request pick image dan seterusnya dan seterusnya karena satu-satunya bisa menghandle request menghandle jawab oke baik teman-teman untuk tutorial yang ketiga yakni explicit result disini kita mau menggunakan teknik yang sama start activity for result ya tetapi tekniknya dipakai untuk explicit intent jadi activity di dalam aplikasi kita sendiri oke nah oke dari saya jelaskan dimana kita akan menangkap activity dari kita sendiri ya nah baik ceritanya begini teman-teman kita mau siapin sebuah tombol pick template ya kemudian apabila pick template ini di klik maka akan terbuka activity yang lain activity yang berupa list ya daftar card template pesan yang bisa kita pilih gitu ya begitu kita pilih salah satu pesan activity-nya nutup kembali lagi ke activity yang ini dan message-nya akan terisi itu yang kita akan buat di tutorial ini baik sementara kita lakukan ini kita siapkan dulu UI-nya tambahkan satu apa namanya button nambahkan satu button teman-teman disini oke dan kita cantalkan di ujung kiri ya kiri maksud saya di kiri ya sebelah kiri sebentar oke jadi cantalkan di atas cantalkan di kiri kita set kita set jaraknya 15 jarak ke simpingnya 24 sebentar ini saya cek ini berapa sih ya 16 dan 16 oke nah ini kita ganti pick template oke kemudian kita ganti button pick dan karena ini button-nya not so important ya hanya lumayan important kita ganti style-nya menurut material design style jadi kita ganti tombol yang outline button ya widget material komponen yang outline button kita cari ketik aja outline button seperti itu oke nah maaf ini ngepeg ya di di tempat saya tapi kalau dijalankan tampilannya akan tidak kosongan begini oke nah kalau sudah teman-teman ya nah karena ini activity for result lagi maka kita perlu membuat request code yang baru ya yang berisi kode unique lagi jadi balik lagi ke main activity kita tambahkan di dalamnya di bawahnya file request select template kodenya unique angkanya unique setelah anda mau pakai angka saya pakai angka 2 tidak boleh gembar ya ini tidak boleh gembar karena nanti bingung if-nya bingung di dalam if-nya nah kita buat activity baru beri nama template message activity jadi itu lakukan di sini kita tidak pakai fragment kita pakai activity klik kanan new activity empty activity diberi nama template message activity ya siap biarin aja defaultnya tekan finish tempatkan component object variable cost tanpa key yang akan dipakai untuk intent karena ingat ya kalau kita mau kirim intent kembali harus pakai key-nya key-nya key-value key-value seperti itu dan kenapa component object supaya key tersebut bisa kita baca di activity lain di main activity kalau tidak mau kalau tidak mau alternatif lainnya anda bisa menggunakan intent bawaannya Android Android extra-extra bawaannya Android kayak contohnya extra text kalau tidak mau pakai ini anda bisa pakai konstanta-konstanta extra text atau apapun bawaannya Android baik ya teman-teman kita pakai companion object saja companion object seperti ini siapkan sebuah key default template message sama dengan template seperti ini ya teman-teman oke nah default template message sama dengan template selanjutnya kita siapkan layoutnya disini kita pakai recycler view untuk nampilkan berbagai macam template message dalam bentuk card oke nah balik ke layoutnya activity template message yang masih kosongan teman-teman masih ada 1% layout langsung aja anda tempatkan sebuah recycler view oke kemudian beri ID recycler view recycler view jangan lupa dicantulkan ke segala penjuru ya marginnya 0 semua gitu ya dan supaya bagus kita ganti background dari constraint layout kita warna latar maksudnya ya menjadi abu-abu gelap sebentar ya klik kita cari background teman-teman oke ya harusnya anda punya color ya sendiri tapi saya di konfokus saya bukan disana anda bisa tambahkan sendiri saya akan pakai darker gray punyanya android ya warna punyanya android oke nah seperti itu beres karena recycler view kita pakai recycler view dia butuh adapter dan adapter ini punya layout sendiri punya custom layout sendiri untuk merender masing-masing card yang ada maka kita siapkan dulu layoutnya kita siapkan dulu template cardnya jadi kalau sudah beres anda create layoutnya klik kanan new layout resource file lalu beri nama template card template card oke pencet tombol ok kemudian kalau sudah bikin layout seperti ini jadi ada card view nya dan ada sebuah text view biasa dan sebuah tombol biasa oke jadi kita bikin langsung tempatkan sebuah card saya akan zoom in sedikit oke carilah card view masukkan ke dalam constraint layout dan cantolin ke atas cantolin ke kiri cantolin ke kanan dan cantolin ke bawah cuman dikasih margin atas bawah 8 db oke 8 db atas bawah kiri kanan 24 db ya 24 db oke kemudian kita masukkan sebuah constraint lagi ke dalam card nya kemudian kita masukkan text view ke dalam nya lalu kita masukkan button ke dalam nya oke jadi di dalam nya ada button dan ada text view oh tapi button nya nanti aja ya bingung nanti text view nya dulu kita atur constraint nya kita atur agar nyedok ke atas jedok ke kiri dan jedok ke kanan kasih jarak misalkan 16 16 16 match constraint lebarnya ya seperti itu kemudian ya that's it kasih id ya jangan dukung txt apa ya message gitu aja text message dan text nya biarin begitu ya saya rasa sudah tinggal dikasih button saja di dalam nya button nya under text gak susah ini ngetik nya sebentar saya delete dulu button nya ini rata kanan di bawahnya text kasih jarak 8 16 cantorin bawah kasih jarak 8 atau 16 saja nah begini teman-teman ya kemudian kita ganti tombol nya menjadi tombol yang text button text button cari yang material oke seperti itu jadi ada text view dan button dan mungkin ini ya ya rounded corner nya untuk cut view rounded nya saya buat semakin rounded cut corner radius nya kita buat 20 db dan seperti itu model nya 20 db ya selesai oke nah oh iya sorry satu lagi yang belum selesai yakni kalian klik parent constraint layout nya kemudian trik nya disini hit nya jangan match parent teman-teman ya anda ganti jadi web content hit nya oke web content supaya tidak ada jarak yang terlalu jauh antar antar card dengan card yang lain gitu ya kita buat agar constraint sesuai content nya web content oke selanjutnya adalah membuat template adapter ingat ya recycler view butuh template adapter butuh adapter ya yang bisa menghandle custom layout kita nah template adapter nya ini menggunakan kelas biasa anda bisa right klik di package nya new coordinate class beri nama template adapter pilih kelas oke dan ini dan ini kelas nya dimana kita langsung extend dia ke recycler view adapter recycler dot adapter kalau anda lihat dia minta view holder teman-teman langsung aja kita buat kelas inner kelas nya template view holder turunan dari recycler view dot view holder semacam ini dan template view holder ini akan memuat dua objek parameter yakni far view view saya alt enter dulu import serta memuat apa itu namanya activity ya far activity kenapa kita perlu bukan main activity tapi activity standar aja atau anda bisa pilih app compact activity ya boleh activity nah kenapa kok kita perlu activity karena nanti kita mau apa namanya men trigger intent di dalamnya kita mau menjalankan intent dimana yang bisa melakukan itu adalah objek activity si parentnya si adapter ini oke kalau sudah oke ya kalau sudah disini di ending di konstruktor turunannya bapaknya ini pairnya recycler view holder anda passingkan objek v nya nah si template adapter ini akan menerima data seperti biasanya kita terima data berupa release ya atau release atau re-off sembarang ya disini kita mau bikin release of templates kali ini saya gak bikin aneh-aneh saya gak bikin kelas untuk menghandle templates ini saya hanya pakai string biasa array of string ya array of string biasa kemudian kita passingkan juga activity nya seperti ini teman-teman ya selanjutnya supaya gak error bagian ini dia minta view holdernya apa nih yang dipakai untuk adapternya kita menggunakan template view holder inner class nya sendiri template adapter dot template view holder inner class nya sendiri oke jadi hasilnya kayak gini ya beres alright jangan lupa implement member ya ini kan error nih anda harus implement member nya implement member semuanya oke dan anda punya 3 buah to do yang paling gampang adalah get item count anda tinggal return jumlah template nya isi template nya dot size seperti ini oke kemudian untuk on credit view holder kita melakukan inflate inflate apa inflate template card yang kita sudah punya ini meng-inflate template card yang sudah kita buat inflate sama dengan layout inflate third dot base from parent dot context ini ambil konteks sebenarnya kemudian kita meng-inflate layout nya inflate dot inflate r dot layout dot template card yang kita inflate parameter berikutnya adalah parent dan false ini kalau gak salah test to root kita return objeknya tidak bisa return v langsung tetapi return dalam bentuk kelas template view holder dalam kurung v ya semacam itu oh iya lupa karena dia juga perlu activity ya ini ya anda lihat ya template view holder ini kan dua nih v dan activity maka kita passingkan juga activity yang diperoleh dari template adapter yang atas yang dimana kita simpan dengan nama activity disini jadi tinggal ditulis aja activity oke template view holder v, activity nah view holdernya beres dia sudah meng-handle UI nya load UI nya maka untuk menggambar atau merender masing-masing data ke dalam UI ini maka kita gunakan on-bind view holder di on-bind view holder isinya adalah yang pasti tampilkan text nya di masing-masing ini ya di masing-masing text view nya kita kasih nama txt message tapi disini nanti kita tinggal panggil holder dot v dot txt message disini saya txt template ya harusnya txt message dot text sama dengan release nya ya jadi txt nah ada di-adi ya ini ada di-adi ketika anda memilih karena namanya kembar jadi anda pilih jadi template card dot text sama dengan release nya namanya adalah template ke position tertentu ya selanjutnya kita mau memasang listener untuk button pick jadi terceritanya kalau tombol pick nya di-click maka oh sorry ini lupa diganti tulisannya menjadi click maka maka apa terjadi kita meng-set intent kembalikan ke pemanggilnya ya jadi teman-teman button pick nya kita kasih id dulu button pick oke bit holder dot v dot button pick dot set on click listener semacam ini lalu kita siapkan intent full intent alt enter lalu kita kasih put extra supaya bisa dibaca oleh main activity kita kita dot put extra key nya kita ambil dari message activity yang ada di sini template message yang ada di sini dengan kata lain disini anda tinggal tuliskan template message activity dot template message sebagai key nya value nya merupakan apa template position yang anda pick ya saat ini template position yang anda pick oke karena template nya ini adalah release dia punya banyak data untuk merujuk ke suatu data di dalamnya kita gunakan position yang ada di parameter ini makanya itu kita tulis template ke berapa selanjutnya kita mau nah ini yang baru kita tambahkan holder dot v dot set re maaf bukan v tapi activity activity dot set result nah set result ini kita bisa menyematkan berbagai macam result 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 code termasuk result code nya request code nya tapi gak perlu ya request code nya itu otomatis dipanggil yang kita perlukan adalah result code nya disini kita tuliskan result oke intent artinya objek intent saya selain punya extra dia juga punya result code dimana result code nya adalah oke ya result oke selanjutnya kita tinggal mematikan ya mematikan si activity yang di hold oleh holder ini tinggal memanggil finish selesai jadi teman-teman finish dipanggil terakhir untuk mengeksekusi intent yang dibuat dan dikirimkan balik ke pemanggilnya yakni main activity kenapa kok gak pakai start activity ya teman-teman ya kenapa gak pakai start activity karena kalau anda pakai start activity lagi maka nanti bisa jadi main activity nya ada dua loh gitu kan karena main activity nya masih ada lalu anda info ini template message activity muncul di layar nah kita mau kembali lagi ke main activity main activity sebelumnya tidak perlu start activity jadi langsung aja finish template activity nya di destroy dan foreground yang muncul adalah main activity kita sebelumnya oke nah kalau sudah ini adapter nya sudah beres sekarang kita mau kembali ke template message activity untuk menyiapkan datanya menyiapkan beberapa data oke supaya cepat teman-teman anda bisa mengkopas ya mengkopas array ini pada saya ngetik satu-satu oke sebentar ctrl c balik ke concrete ya jadi saya nyiapin saya nyiapin array of string array of string yang isinya adalah macam-macam template message template persan kemudian kita akan mulai untuk memasang adapter nya ya karena kita sudah kasih nama recycler view kalau gak salah tadi gak muncul nih nah ini muncul dot adapter sama dengan adapter terbuatan kita sendiri yakni template adapter yang kita isi dua parameter yakni array list nya which is template yang kita buat sebelumnya dan activity which is this ya activity nya ini sendiri tapi tidak semudah itu ya untuk men-setup datanya kita perlu linear layout manager linear layout manager dengan menggunakan linear layout manager ini kita bisa membuat tampilan list nya maksud saya bukan linear layout manager dengan menggunakan layout manager kita bisa membuat tampilan list nya bentuknya linear atau bentuknya grid ya atau yang lain ya ada banyak oke kemudian kita set up recycler view nya recycler view nya dot linear layout manager sama dengan lm karena kita menampilkan bentuknya linear kayak list kemudian ini tambahkan ini set has fixed true ini tujuannya adalah untuk mengatakan android bahwa masing-masing individual datanya card nya itu bentuk layout nya sama kok fix jadi tidak perlu dikalkulasi ulang konon katanya kalau pakai ini performa resector view anda lebih baik tapi disini kita tidak efek kenapa data kita tidak banyak kecuali data kamu jutaan oke ribuan atau jutaan oke i think that's all saatnya di test teman-teman nah sebelum di test kalian kembali lagi ke main activity nanti akan muncul kita handle hasil kembaliannya yang pasti pasti result oke kan nah yang pasti kedua kita kasih if disini else if kalau request code nya bukan request select contact maka kita cek apakah request code nya adalah request select template oke seperti itu jika iya maka kita tarik datanya dari data intent yang ada disini jadi tariknya adalah fault message sama dengan data dot get string extra ini kan sebenarnya intent biasa ya jadi untuk dapatkannya itu key nya apa key nya pakai component object yang ada di template message activity dot template message kalau kepingin agar activity anda bisa menghandle aplikasi di luar apps anda anda sebaiknya menggunakan string extra atau key extra yang default bawaannya android ya kayak extra text dan sebagainya oke template message kemudian txt message nya hati-hati pilih yang itu dot set text message supaya gak error kasih datanya disini ya oke nah ini handle nya sudah beres sekarang kita invoke ya kita invoke start activity for result nya sama kayak ini teman-teman tapi untuk activity sendiri untuk aplik activity dalam app sendiri jadi button pick punya activity main dot set on click listener kita buat intennya call inten sama dengan inten dis ini explicit ya explicit jadi kita tahu tujuannya yakni template message activity class dot java oke selanjutnya kita panggil start activity for result intennya di passing dan parameter kedua sama kayak yang di atas kodenya kita kirimkan request select template oke beres ya hasilnya nanti kayak begini teman-teman kita play aja pick template keluar kayak begini lalu pilih di pick gitu ya begitu di pick satu balik ke main activity ditangkap dan ditampilkan ke dalam message itu ya nantinya oke sudah muncul ya teman-teman pick template di klik nah nanti muncul kayak begini nah ini ada ping yang mana tinggal di pick kembali ke sini nah seperti itu itu start activity for result untuk yang apa namanya explicit intent nah kalau anda kepengen anda coba yang ini teman-teman ya jadi program button sendnya anda ubah agar seperti ini agar bisa mengakses whatsapp secara langsung ya jadi menggunakan yuri parse datanya kemudian attps bla 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 ini adalah API library tahun 2018 punya nya whatsapp kalau yang sekarang rasanya tidak bisa tapi kita masih bisa pakai library yang lama seperti jam ini ya kemudian kita concat dengan nomor hp sekali lagi nomor hp nya harus yang berformat plus plus 628 sekian-sekian ya to string plus dan text ini adalah pesan yang mau dikirimkan gitu ya kemudian share intent nya seperti biasa that's it cuma nambahkan ini intent nya adalah intent action view oke dan silahkan di pencet nanti akan terbuka whatsapp ke nomor yang di tuju dan sudah siap menekan tombol send oke teman-teman ini belum selesai kita masih lanjutkan minggu depan ya materinya masih tentang implicit intent ya terima kasih atas perhatiannya jika ada pertanyaan silahkan layangkan ke hangout group atau by email terima kasih untuk saat ini sampai ketemu lagi minggu depan selamat menikmati selamat menikmati